Hai netizen, ada yang bertanya kepada saya Apakah pendamping bisa menjamin pencairan bansos seseorang penerima bantuan atau tidak? Karena banyak sekali pertanyaan itu kepada saya, maka pada video kali ini saya mau menjelaskan terkait hal tersebut Hal ini saya jelaskan agar tidak ada salah paham antara pendamping dengan KPM penerima bansos Nah, seperti apa penjelasannya? Silahkan Anda semua simak video ini sampai selesai Mohon videonya jangan di-skip agar nanti tidak menimbulkan kebingungan berkelanjutan Silahkan disimak penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi dengan Anda semua Pada kesempatan kali ini saya tak lupa juga mendoakan kepada Anda semua Yang senantiasa menonton video saya mudah-mudahan tetap diberi kesehatan Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya dan tentunya Semoga semuanya semakin sukses Dan bagi Anda yang barusan bergabung di channel ini saya ucapkan selamat datang Tak lupa bagi Anda yang barusan bergabung Jangan lupa ya untuk ditinggalkan jejak dulu Silahkan diklik tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe Dan juga silahkan diaktifkan tombol loncengnya Agar nanti Anda tidak ketinggalan informasi saat saya mengupload video update terbaru Sebelum saya melanjutkan informasi kali ini Saya mau mengucapkan mohon maaf kepada Anda semua Terkait kolom komentar yang belum saya balas Dan juga ada beberapa komentar yang juga belum saya tanggapi Saya mohon maaf karena masih ada kesibukan yang perlu saya selesaikan Insya Allah nanti kalau ada kesempatan Saya akan coba membelas satu per satu Ya seperti itu Baik sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita kali ini Jadi disini saya mau mengawali informasi terlebih dahulu Tentang bantuan sosial PKH dan BPNT Bantuan sosial PKH dan BPNT itu sayugianya merupakan dua bantuan sosial yang berbeda Berbeda mekanismenya Berbeda pendampingnya Meskipun terkadang menggunakan satu kartu keluarga sejahtera yang sama Atau satu kartu KKS yang sama Karena disini kadang penerima PKH juga bisa mendapatkan BPNT Karena bagi penerima PKH Bantuan BPNT itu merupakan bantuan komplementer atau bantuan pelengkap Tapi ada juga penerima BPNT yang tidak menerima bantuan PKH Atau bisa disebut penerima bantuan BPNT murni Selanjutnya untuk proses pencairan PKH dan BPNT itu juga berbeda Untuk pencairan PKH itu dalam satu tahun dilakukan pencairan sebanyak empat tahap atau empat kali ya Pada tahun 2021 untuk pencairan PKH itu kemarin bulan Januari Sekarang bulan April dan besok akan ada lagi pencairan PKH bulan Juli Berikutnya juga ada pencairan PKH bulan Oktober Untuk pencairan BPNT itu dilakukan setiap bulan Yakni bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya Lalu untuk pencairan Bansos baik PKH dan BPNT Terkadang juga menyesuaikan kebijakan yang ada Seperti untuk pencairan bulan Mei dan Juni Itu ternyata sudah diberikan atau sudah cair pada bulan Mei ini Jadi untuk BPNT bulan Mei ini cair double 2 bulan ya Bulan Mei dan bulan Juni Dengan total bantuan Rp400.000 per KPM atau per penerima Bansos BPNT Berikutnya untuk pencairan PKH pada bulan April ini Atau pencairan PKH tahap 2 Itu hingga video ini saya upload itu sudah ada 10 termin pencairan Atau 10 gelombang pencairan pada pencairan PKH tahap kedua Dan nanti untuk pencairan PKH kalau sesuai jadwal itu akan cair lagi pada bulan Juli tahun 2021 Berikutnya setelah informasi pencairan sebelum adanya pencairan Bansos Baik Bansos PKH atau BPNT Itu pertama kali turun yakni data SP2D beserta SK Penetapan penerima manfaat atau penetapan KPM yang nantinya Bansosnya akan disalurkan Kita biasa menyebut data ini atau file ini sebagai sebutan SP2D Surat perintah pencairan dana atau data bayar Jadi sebelum ada pencairan BPNT pencairan PKH itu pertama kali turun itu adalah data SP2D Karena untuk proses pencairan Bansos itu acuan datanya itu menggunakan data SP2D Jadi siapa-siapa saja yang namanya sudah masuk ke dalam data SP2D itu nantinya Bansosnya akan disalurkan Kalau namanya belum ada di list data SP2D ya bantuannya belum bisa disalurkan Jadi misal saya menginformasikan kepada Anda seperti video-video saya sebelumnya Terkait pada hari ini data bayar atau pada hari ini SP2D Bansos ini sudah turun Nah itu bukan berarti Bansosnya turun hari itu Itu artinya data SP2D atau data bayarnya itu sudah turun pada hari itu Nah untuk Bansosnya kapan? Biasanya Bansosnya itu cair rentang 1-3 minggu setelah data SP2D ini turun Ada beberapa daerah yang misal hari ini SP2D turun Besoknya sudah melakukan pencairan itu juga ada Tapi ada beberapa daerah juga yang hari ini SP2D turun Bansosnya baru tersalur sekitar 2 minggu setelah data SP2D turun juga ada seperti itu Jadi masalah untuk jadwal pencairan itu bisa jadi di tiap-tiap daerah itu tidak sama atau tidak serentak Namun pada intinya agar Bansosnya itu disalurkan oleh bank penyalur Nama Anda pertama harus tercatat dulu di dalam SP2D Nah data SP2D itu siapa yang mengesahkan? Yang mengesahkan adalah langsung dari kementerian Jadi pendamping di sini bisa pendamping PKH ataupun pendamping BPNT Itu tidak bisa mengesahkan nama Anda bisa masuk ke dalam data SP2D atau tidak Ya perlu digarisbawahi ya Pendamping tidak bisa memastikan apakah nama Anda nantinya akan masuk di dalam data SP2D atau tidak Pendamping itu hanya bisa ngecek data apakah nama Anda sudah masuk di dalam SP2D atau tidak Jadi kalau SP2D itu sudah turun atau sudah diterima oleh pendamping Baik pendamping PKH ataupun pendamping BPNT Nantinya pendamping bisa ngecek Oh nama ibu ini ada di SP2D Oh nama ibu ini tidak ada di data SP2D Nah kalau ada di data SP2D Maka besar kemungkinan setelah 1 atau 2 minggu setelah SP2D ini turun Bansosnya bisa cair Nah mungkin tadi itu informasi singkat terkait pencairan Bansos Seperti apa mekanismenya sudah saya sebutkan tadi itu ya Saya ulangi lagi Jadi pencairan Bansos sebelum Bansos itu dicairkan itu harus ada data SP2D dulu Data SP2D ini yang mengesahkan dari kementerian Berikutnya data SP2D ini akan menjadi acuan oleh perbankan untuk penyeluruhan Bansos Nah biasanya setelah data SP2D ini turun Itu pencairan Bansos dilakukan sekitar 1-3 minggu setelah SP2D ini turun Berikutnya apakah nama anda nantinya bisa dipastikan bisa masuk ke dalam data SP2D atau tidak Itu sepenuhnya bukan lagi tugas dan ranah pendamping Baik pendamping PKH ataupun pendamping BPNT Karena data SP2D ini langsung dari pusat atau langsung dari kementerian sosial Republik Indonesia Selanjutnya tambahan informasi Terkadang ada data-data yang perlu diperbaiki Atau mungkin data penerima yang perlu ada perbaikan di dalam sistem Nah di sana pendamping juga bisa membantu perbaikan data di dalam sistem Seperti yang kemarin sudah dilakukan proses perbaikan data penerima Bansos Itu juga dilakukan oleh teman-teman pilar-pilar sosial Baik pendamping PKH, pendamping sembako atau BPNT Dan juga operator 6NG Dan tentunya setelah proses perbaikan ini selesai Datanya itu kita usulkan kembali ke pusat Nantinya apakah data ini akan masuk ke dalam data bayar atau tidak Itu bukan lagi kebijakan atau ranah kami selaku pendamping Karena nantinya SP2D itu langsung kebijakan dari pusat atau dari kementerian sosial Nah mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan terkait pencairan Bansos Apabila ada hal yang kurang jelas silahkan Anda bisa tulis ke kolom komentar Dan mohon maaf apabila nanti saya membalas atau menanggapi komentar Anda itu agak slow respon ya Karena juga ada beberapa tugas yang perlu saya selesaikan Dan apabila Anda memperoleh informasi yang bermanfaat pada video kali ini Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara di klik jempolnya Diklik subscribe bagi yang belum Dan juga silahkan diaktifkan tombol loncengnya Agar nanti Anda tidak ketinggalan informasi saat saya mengupload video update terbaru Akhir kata saya Aris berdiri Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap Ketemu lagi di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!